Halo paketers, kali ini bila paket sudah membeli pisau set yang lagi viral di Shopee. Packagingnya lumayan bagus dan ada magnetic closure-nya. Di dalamnya ada 6 item yaitu pisau koki, pisau roti, parang kecil, pengupas, kunting dapur, dan pisau buah. Warnanya kalem dan lucu-lucu. Yang pertama ini adalah pisau buah atau parang knife. Warnanya hijau dan ini gagangnya dari plastik. Ringan dan sepertinya mudah untuk digunakan. Next ada pengupas atau peeler. Gagangnya dari plastik dan pengupasnya dari metal. Hmm, sepertinya lumayan gampang untuk digunakan. Ini adalah parang kecil atau smoke lever. Agak berat kalau yang ini. Oke, ini katanya pisau dari pisau set ini semuanya ceramic coated. Tapi aku gak tau benar apa enggaknya. Yang ini gagangnya juga dari plastik. Dan lumayan mantep dipegangnya. Selanjutnya ada pisau roti atau bread knife. Yang ini pisaunya bergerigi. Kualitasnya bagus dan handle-nya dari plastik. Yang ini gunting dapur. Kalau dari suaranya sih sepertinya lumayan tajam. By the way, kunting ini multifungsi lho. Aku akan tunjukkan kegunaannya apa aja di dalam video ini. Dan yang terakhir adalah pisau koki alias chef knife. Gak terlalu ringan, gak terlalu berat juga. One of my favorite color, light pink. Gangan plastik. Kualitasnya terlihat lumayan bagus. Dipegangnya juga enak. Selain pisau set ini, Kira paket juga sudah membeli another viral star. Yaitu sebuah talenan yang bisa berubah jadi baskom. Kedengeran canggih kan? So, anyway, first impression-nya ini tidak bagus. Banyak silikon lebih di sekelilingnya. Tuh. Kasar banget guys. Dan ininya penutupnya juga sangat tidak rapi. Look. Well ya, 20 ribu. What you expect kan? Tes dulu jadi baskom. And OMG, makin gak suka aku. Kelihatan rapuh banget ini. Seakan-akan bisa robek kapan saja. Looks nothing like the product picture. Bentuknya beradul gitu guys. Anyway, dibawahnya juga ada silikon yang bertindak sebagai anti-slip. Hmm, oke. Tingginya sekitar 10 cm. Lebar 32 cm. Panjang 26 cm. Sekarang waktunya mencuci dan aku akan tes semua ini. Yang pertama aku akan tes adalah Kegunaan talenan ini sebagai baskom. Jadi aku tes cuci buah pakai ini. Oke, jujur aja tadi. Based on the look. Aku kira ini bakal bocor di mana-mana. Tapi ternyata dia tidak ada kebocoran sama sekali. Which is good. Sekarang mari kita lihat drainage systemnya. Harus dimiringin supaya habis airnya. Oke. Sekarang aku mau coba pengupasnya atau peeler. Ini di kotaknya ditulisnya ceramic peeler. But it's not. Karena ini jelas-jelas metal. Gripnya lumayan nyaman dan gak susah dipakainya. Seperti yang terlihat, dengan ini kita bisa dengan mudah mengupas buah. Untuk aku ini salah satu alat dapur yang must have. Karena aku itu kurang pintar mengupas buah dengan pisau. Next, ada pisau buah. Ini pegangnya enak karena dia tidak terlalu panjang. Lumayan tajam. Bisa mengutong buah dengan baik. Selanjutnya aku mau coba parang kecil. Dengan ini aku akan mencoba mencincang bawang putih. Lumayan tajam. Ada sedikit kendala memotong karena bagian tengah dari telangan ini sedikit melengkung ke bawah. Jadi ada bagian yang tidak terpotong. Tapi untuk parangnya sendiri tidak ada masalah. Di permukaan yang rata dia dapat mencincang dengan baik. Next, pisau roti. Aku akan coba dengan roti baguette. Pisaunya dapat dengan mudah memotong rotinya. And as you can see, it's a clean cut. Sekarang pisau dapur. Cukup tajam. Dan bisa memotong katol daging tanpa masalah. Nah, bagian ini gunanya adalah untuk membantu kita membuka tutup botol yang keras. Bagian ini juga untuk membuka tutup botol seperti ini. Berguna banget kan? And finally, pisau koki. Tajam, bagus. Sama sekali tidak ada masalah. Tapi aku kurang suka talenannya. Karena setiap kali memotong, aku takut ngesengaja memotong bagian silikonnya. Dan juga hasil potongan kita jadi suka nyelit di bagian lipatan silikon ini. Ribet guys. Anyways, kita balik bahas pisau koki ini. Jadi ini lumayan enak dipakenya. Potong sayur, bisa. Potong tagi, juga no problem. Pokoknya mantep deh. So, verdict time. Gila Paket tidak rekomen terlalu banyaknya. Tapi, untuk pisau setnya, ini worth it banget. Recommended. So, that's it for today's unboxing and review. Semoga berguna untuk semuanya. Dan bagi yang belum subscribe to Gila Paket, please subscribe right now. Tekan tombolnya sekalian loncengnya, untuk mendapatkan update terbaru dari Gila Paket. Yang suka video ini, jangan lupa like-nya. Terima kasih. Sampai jumpa. 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 Terima kasih telah menonton!